Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Rahim Sterling tak berkembang dilatih Graham Potter Di laga Liga Inggris, The Blues tumbang 1-4 melawan Brickton & Huff Alabion di Amex Stadium Sterling yang bermain 63 menit di laga tersebut gagal memberikan penampilan terbaik Ia gagal membuat shot sama sekali Catatan itu memperpanjang penampilan melempemnya sejak Chelsea ditukangi Potter Hal itu yang membuat legenda Chelsea Pat Nevin merasa Sterling kurang berkembang di bawah Potter Situasi itu dinilai bisa mengancam kursi sang pemain di tim menas Inggris jelang piala dunia tahun 2022 di Qatar Thomas Tussel lagi nganggur, banyak yang meminati Usai dipecat Chelsea, Tussel diketahui langsung berlibur ke India Latih berusia 49 tahun itu rupanya ingin menikmati masa rehatnya Tussel sempat diwawancara India Sportstar Perihal pemecatannya, ia mengaku pemecatannya terlalu cepat Kemudian soal kelanjutan karir melatihnya Tussel mengaku sudah didekati beberapa klub Namun ia mengaku masih ingin bersantai sejenak Saya belum membuat keputusan, sekarang saatnya bagi saya untuk istirahat Terang Thomas Tussel Kevarat Skelia buntuti rekor Cristiano Ronaldo di Serie A Dalam duel kontra Sassuolo di Stadio Diego Armando Maradona Kevarat Skelia menorekan 2 asis dan 1 gol Itu berarti bahwa dalam 12 pertandingan Serie A pertamanya Kevarat Skelia telah terlibat dalam 11 gol mencetak 6 gol dan membuat 5 asis Sejak musim 2004-2005, hanya ada Diego Milito di Genoa dengan 15 gol Dan Cristiano Ronaldo untuk Juventus dengan 13 gol yang terlibat dalam lebih banyak gol Serie A selama 12 penampilan Pertama mereka di Liga tersebut Cari pengganti Busquets, Barcelona pertimbangkan N'Golo Kante Sergio Busquets nampaknya bakal hijrah dari La Palau Grana pada musim panas nanti Ia diakini tidak akan diperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni tahun 2023 Sebagai penggantinya, Barcelona sedang membidik gelendang Chelsea N'Golo Kante menurut laporan jurnalis Relevo Lebih lanjut, staf kepelatihan Barcelona dikabarkan sudah menemukan sosok yang cocok yakni N'Golo Kante Kendati begitu, kabar ketertarikan Barcelona ini masih sebatas rumor yang belum bisa diverifikasi kebenarannya Sergio Ramos di lapangan, PSG kebal dari kekalahan Laga kontra Troyes menandai penampilan ke-30 Ramos bersama PSG Dalam 30 penampilannya bersama PSG sejauh ini, Ramos tak pernah merasakan kekalahan Sepanjang sejarah PSG, Ramos adalah pemain pertama yang memulai 30 laga pertamanya bersama klub ini tanpa kekalahan Musim lalu, Sergio Ramos hanya bermain 13 kali di semua ajang Musim lalu, dia memang terkendala cedera Musim ini, pemain internasional Spanyol itu sudah memainkan 17 pertandingan bersama PSG Messi lebih kacor ketimbang musim lalu Messi sudah mencetak 12 gol dalam 17 penampilan untuk PSG di semua ajang Jumlah itu sudah lebih banyak 1 gol dibandingkan musim sebelumnya Di Ligue 1 musim ini, Messi telah mencetak 7 gol dalam 12 laga Di Liga Champions, dia telah mengukir 4 gol dalam 4 laga Selain 7 gol dalam 12 penampilan di Ligue 1 sejauh ini, Lionel Messi juga telah mengukir 10 asis Musim ini masih panjang, melihat performanya sejauh ini, torehan gol Messi sepertinya masih akan terus bertambah Elliot salah satu pemain yang paling menonjol bagi klub Harvey Elliot adalah hanya satu dari enam pemain yang telah berada di squad untuk semua 17 pertandingan sejauh musim ini Pemain berusia 19 tahun ini tampil luar biasa dalam perannya yang baru dalam formasi 4-4-2 Liverpool Di mana dirinya telah menggadakan jumlah golnya untuk klub dengan 2 gol dalam 4 penampilan terakhirnya Di mata klub, Harvey Elliot menjadi salah satu pemain Liverpool yang menonjol di awal musim yang sulit Karena ia sekarang menambahkan gol ke permainannya Wajah berbeda Barcelona di La Liga Barcelona memang dipastikan gagal melaju ke fase gugur Liga Champions Dalam periode tersebut, pertahanan Barcelona sangat rapuh Gawang Marc Andre terstake-in 10 kali kebobolan berbanding 8 gol yang bersarang ke gawang lawan Namun hal sebaliknya terjadi saat Barcelona berlaga di La Liga Dari 12 laga yang sudah dijalani, El Barca baru kebobolan 4 kali dan mencatatkan 10 clean sheet Hanya Real Madrid dan Real Sociedad yang mampu membobol gawang Barcelona di La Liga Jargon Klopp garansi tidak akan dipak Arthur Melo di tengah musim Liverpool mendatangkan Arthur pada awal musim ini Namun justru Arthur ikut masuk ke dalam daftar pemain cedera Sang geladang absen setidaknya 3 bulan Dan harus melewatkan piala dunia tahun 2022 Kemudian, muncul isu Liverpool ingin mengembalikan Arthur sebelum waktu yang disepakati The Reds berencana mendepak mantan pemain Barcelona itu pada pertengahan musim ini Akan tetapi, kabar tersebut dipantah oleh Jargon Klopp Yang memastikan akan memperjuangkan tempat untuk Arthur Sporting Lisbon bersiap pulangkan Cristiano Ronaldo Menurut laporan Mirror, Sporting siap memberikan tawaran menari yang sulit ditolak Manchester United Salah satu isinya adalah kesiapan mereka untuk membayar sebagian besar gaji Ronaldo Andai menerima tawaran Sporting, Manchester United bisa melakukan penghematan Namun Sporting punya satu kewajiban sebelum memberikan tawaran kepada Manchester United The Lions harus lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur Liga Champions musim 2022-2023 Piala AFF Tahun 2022, Vietnam tanpa Nguyen Quang Hai Vietnam bakal turun di Piala AFF Tahun 2022 tanpa salah satu pemain andalanya, yakni Nguyen Quang Hai Mungkin ini bisa dibilang kabar baik buat timnas Indonesia Klub Nguyen Quang Hai, yakni Pau FC tidak memberikan izin kepada sang pemain Klub Perancis itu beralasan Piala AFF Tahun 2022 tak masuk dalam kalender FIFA Jadi tak ada kewajiban untuk melepas sang pemain Kehilangan Nguyen Quang Hai tentu menjadi kerugian buat Vietnam Apalagi mereka berusaha untuk meraih gelar juara Fagioli menangkan Juve yang sudah lama diimpi-impikan Juventus susah payah mengalahkan Lese 1-0 di Via Del Marais Dalam lanjutan Liga Italia, gol kemenangan baru hadir di menit ke-73 Lewat tembakan terukur Nicolo Fagioli Fagioli adalah pemain pengganti di laga ini Dia masuk pada awal babak kedua Hingga akhirnya mampu mencetak gol debut di Serie A Bersama Juventus di usia 21 tahun Itu adalah gol yang luar biasa Saya sangat senang Saya telah menunggu sepanjang hidup saya untuk momen ini Dan melakukannya dengan jersey Juventus Kata Fagioli kepada Dans Banyak pemain cedera Kaunde kecam jadwal yang sangat padat Tak sedikit pemain yang mengeluhkan soal banyaknya jadwal pertandingan Yang harus mereka mainkan sekarang akibat adanya piala dunia Terbaru adalah Pek Barcelona Julis Kaunde yang ikut mengutarakan rasa kurang puasnya terkait jadwal tersebut Ia merasa pihak pembuat jadwal terkesan Tidak memikirkan soal kondisi para pemain Mereka penyelenggar harus berpikir lebih banyak tentang para pemain Ada terlalu banyak pertandingan Ujar Kaunde dilansir gol Asensio mulai buka kemungkinan untuk teken kontrak baru Marco Asensio nampaknya mulai membuka kemungkinan untuk tetap bertahan di Santiago Bernabu Kabarnya Asensio bersedia memperpanjang kontraknya Yang akan habis di akhir musim 2022-2023 mendatang Ketika dirinya mulai memperbaiki hubungan dengan Ancelotti Dan siap bersaing dalam mendapatkan tempat utama Saat ini pemain berusia 26 tahun tersebut Juga dikabarkan akan terus menerima perannya sebagai pemain rotasi Barcelona coba percepat datangkan Lionel Messi Sport mengaklaim bahwa Barcelona akan coba memulangkan pemain berusia 35 tahun itu pada Januari tahun 2023 Sebab ada aturan transfer yang dianggap Barcelona bisa dimanfaatkan Yakni memanfaatkan aturan satu untuk satu Itu berarti Barcelona hanya perlu melepas satu pemain untuk mendatangkan pemain baru Aturan ini tidak mengharuskan pemain yang keluar dan masuk berada pada harga pasar yang sama Membawa pulang Messi dengan gaji selangit Dengan mengeluarkan pemain yang gajinya kecil juga cukup bagi Barcelona Arsenal vs Nottingham Forest Meriam London Pestali Magul Laga Arsenal vs Nottingham Forest digelar di Emirates Stadium Arsenal menutup babak pertama lewat gol Gabriel Martinelli Arsenal mengadakan keunggulan pada menit keempat puluh sembilan Reis Nelson membawa Arsenal unggul 2-0 Hanya tiga menit berselang Reis Nelson kembali berhasil menjebel gawang Nottingham Forest Forest semakin terpuruk Arsenal mencetak gol keempatnya pada menit kelima puluh tujuh melalui Thomas Partey Arsenal memimpin 5-0 di menit ke-78 Martin Odegaard membuat Forest semakin terbenam Berkat kemenangan ini, Arsenal merebut kembali puncak kelas main Liga Inggris Dari tangan Manchester City MU vs West Ham Setan Merah menang 1-0 Manchester United menjamu West Ham United di Old Trafford Padahal kelanjutan Liga Inggris MU tampil dominan sejak menit awal laga Dominasi MU berbuah gol pada menit ke-38 Marcus Rashford mencatatkan namanya di papan skor Setan Merah terus menekan usai unggul Namun tekanan mereka tak ada yang berbuah gol Skor 1-0 untuk keunggulan MU menutup laga Kemenangan ini membawa MU keurutan ke-5 dengan 23 poin Hasil Liga Italia Lazio disikat Salerni Tanah 1-3 Bermain di Olimpico, Lazio baru membuka keunggulan di menit ke-41 Via Matias Zakakni Pada babak kedua, Salerni Tanah mencetak gol cepat pada menit ke-51 Melalui Antonio Kandreva Salerni Tanah justru berhasil mengembalikan keadaan pada menit ke-68 Federico Fazio memanfaatkan bola muntah Menit ke-76 Salerni Tanah berhasil menambah keunggulan Giliran Bawa Yedia yang mencetak gol Skor 1-3 bertahan hingga laga usai Lazio juga tertahan di posisi 4 kelasmen Sementara dengan 24 poin dari 12 laga Torino vs 9 Rossoneri Keok 1-2 Laga Torino vs 9 di pekan ke-12 Liga Italia Gol dari Covid-19 membuat Milan tertinggal 0-1 Hanya berselang 2 menit Torino menggadakan keunggulan lewat Alexi Mirancu Upaya Milan untuk memperkecil ketertinggalan Membuahkan hasil pada menit ke-67 Messias memanfaatkan kesalahan lini belakang Torino untuk mencetak gol Akibat kekalahan ini Milan tertahan di peringkat ketiga kelasmen Liga Italia Dengan 26 poin dari 12 laga Empoli vs Atalanta menang 2-0 Ladea bayangi Napoli Pertandingan berjalan cukup sengit Telantaran kedua kesebelasan Saling jual beli serangan sejak menit awal Hingga akhirnya Atalanta berhasil membuka kran golnya Di menit ke-32 lewat Sontekan dan Sateber Hingga akhirnya di menit ke-59 Ladea sukses menggadakan keunggulan menjadi 2-0 Lewat gol yang dicetak oleh Ademula Lukman Tambahan 3 angka itu Membuat Atalanta bercokol di peringkat kedua Dengan koleksi 27 poin Madrid vs Genoa El Real ditahan imbang 1-1 Bermain di Stadion Santiago Bernabeu Madrid berhasil unggul lebih dulu di menit ke-70 Umpan dari Federico Valverde ditutaskan oleh Vinicius Junior Kemenangan Madrid harus dibayar di menit ke-80 Christian Stuani sukses memperdaya Keperti Baut Gortois lewat titik penalti Skor 1-1 bertahan hingga laga usai Meski gagal menang Madrid tetap mampu merebut puncak klasmen dari Barcelona Madrid mengumpulkan 32 poin dari 12 pertandingan Armada Carlo Ancelotti unggul 1 angka saja dari Blaugrana Arsenal menang besar Tapi Bugayu Saka cedera Dalam laga yang digelar di Emirates Stadium Namun petaka untuk Bugayu Saka itu hadir di menit ke-15 Saka mengalami cedera lutut Usai bertabrakan dengan Renan Lodi saat mengiring bola Ia berupaya melanjutkan permainan usai menerima perawatan Namun akhirnya tak kuat dan digantikan oleh Rice Nelson Apalagi Saka juga langsung masuk ke tandal usai diganti Seolah ada masalah serius pada cederanya Arsenal dan timnas Inggris patut was-was Tony Cruz kena kartu merah pertama sepanjang karirnya Penggawar Real Madrid Tony Cruz Menjadi sorotan saat timnya ditahan Girona 1-1 Di pekan ke-12 Liga Spanyol Cruz juga menjadi pusat perhatian lantaran diusir dari wasit Ketika laga memasuki menit ke-91 Cruz melakukan pelanggaran yang tak perlu ketika laga ingin berakhir Namun terdapat fakta menarik dibalik kartu merah tersebut Menurut Opta Huse Kartu merah tersebut merupakan kartu merah pertama Yang didapat Cruz sepanjang karir profesionalnya Catatkan gol ke-100 Marcus Rashford belum puas Pemain Manchester United Marcus Rashford Harus saja mencatatkan gol ke-100 Untuk setan merah di laga kontra WSM United Pada matchday ke-14 Liga Inggris tahun 2022-2023 Rashford pun mengaku amat senang dengan gol itu Apalagi berkatnya Manchester United menang 1-0 atas di Hammers Kendati demikian Pemain Internasional Inggris itu mengaku belum puas Sebab ia masih ingin mencetak lebih banyak gol lagi Untuk tim berjuluk Red Devil tersebut Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.